Terus di bulan apa aku lupa, aku ghosting dia dulu, karena tiba-tiba dia menyatakan perasaan. Tuh gak pernah takut buat kayak, aduh aku takut banget nih kalau tiba-tiba putus, terus nanti aku jadi gak sahabatan lagi sama dia. Kalau ada mama tuh aku lebih ngerasa, apa ya, ngerasa ditemenin, terus setidaknya ada satu orang rumah aku tuh yang ikut pergi keluar rumah sama aku gitu. Halo Mela, selamat datang ke Pop Bella Saingin bersama aku Natasya Cecil. Hari ini kita mau bincang-bincang nih dengan tamu istimewa, penyanyi sekaligus juga artis, Noura Ayu. Apa kabar Noura? Alhamdulillah baik, kakak apa kabar? Baik, puji Tuhan. Makasih juga udah mau datang kesini untuk main-main ke Pop Bella. Selamat-sama. Selamat ya untuk perilisan lagu baru kamu. Iya, makasih. Gimana nih perasaannya setelah rilis lagu baru di salah-salah kesibukan kamu? Pastinya aku seneng banget, dan aku ngerasa sangat fresh juga, karena ini pertama kali ini aku nulis lagu, dan terlibat dalam penulisan lagu, lirik-liriknya juga banyak dari aku. Terus akhirnya aku punya kepercayaan diri buat ngerilis lagu ini. Dan ini kan juga cerita aku kan, jadi ini yang bikin aku sangat interested pas awal begitu rilis. Oke, jadi proses kreatifnya sendiri, pembuatan lagunya tuh kamu banyak terlibat di dalamnya ya? Iya. Boleh dong diceritain lebih banyak lagi, itu kayak gimana sih? Jadi aku nulis lagu ini bareng sama Kak Ronald Steven, ada lirik-lirik yang aku tulis, melodi yang diubah juga sama aku bareng-bareng, terus gak lama, dari situ kita langsung take demo. Tapi kita sempat kepotong dulu sama single lagu yang sebelumnya yang ternyata, itu keselak gitu rilisnya sama lagu ternyata, akhirnya baru rilis sekarang. Cuma di depan mata ini, dari pertama kali aku dengar, sampai akhirnya aku bisa tambah-tambah lirik, tambah-tambah melodi, segala macem. Dan aku selalu gak sabar tiap kali aku mau melakukan sebuah proses buat lagu ini. Jadi sampai akhirnya sekarang keluar tuh aku lega, happy, terus shooting video clip-nya juga seru banget, jadi aku senang sih. Kira-kira berapa lama sih pembuatan lagunya itu sendiri? Pembuatan lagunya sebenernya tadinya udah ada, tapi karena aku pengen lebih terlibat lagi dan aku pengen lagu ini lebih kayak aku banget. Jadi lirik-liriknya aku ubah, terus melodi-melodi di bait-baitnya juga banyak aku ubah. Yang aku gak ubah itu ke bagian korusnya. Di situ sebenernya cuma dua jam sih kayaknya, dua jam. Cukup cepat, karena komunikasi sama kak Ronald Stevennya juga gampang banget, mudah banget. Terus kita sama-sama fokus, jadi kayaknya itu yang bikin prosesnya tuh jadi cepat. Keren banget ya, Nora. Terima kasih, amin. Dan aku juga liat nih video clip-nya, itu kan kayak rom-com-rom-com sama zaman sekarang banget nih ya. Itu kamu juga terlibat di dalam situ? Untuk video clip-nya sebenernya, aku pasti ngasih tau aku pengennya kayak gini, look-nya kayak gini, taste-nya kayak gini, vibe-nya kayak gini. Cuma untuk jalan ceritanya tuh aku serahin ke Niamo Studio, karena aku udah bener-bener yaudah percaya aja yang penting. Nanti aku tinggal shooting aja gitu. Oke. Nah kan, rilisnya sih ternyata sama di depan mata ini kan cuma beda, tiga bulan ya kira-kira. Nah, perbedaan apa sih yang ada di ternyata sama di depan mata ini? Yang pastinya beda, karena di depan mata itu yang aku ciptain, satu. Terus kedua, aku ngerasa di depan mata ini lebih upbeat, lebih fresh. Kayaknya lebih bikin aku happy gitu dengernya. Kalau ternyata kan dia medium beat gitu kan. Terus di depan mata ini bener-bener yang cerita aku dan keluar dari aku sendiri gitu. Kalau ternyata kan emang ada cerita yang kebetulan sesuai sama cerita aku. Jadi aku ngerasa lebih memiliki lagu di depan mata sih. Oh gitu. Kan kamu bilang dari pengalaman sendiri, dari kamu sendiri. Nah, kira-kira apa sih yang mau kamu sampaikan dalam lagu di depan mata ini? Ada cerita apa sih dari lagu di depan mata ini? Sebenernya ceritanya yang lucu adalah dari sahabatan. Kan sekarang kan cewek-cowok kan gak tau nih kayak, bisa gak sih cewek sama cowok sahabatan? Aku tuh tadinya percaya kalau kita tuh bisa loh sahabatan. Tapi ternyata sampai aku kemakan omongan, aku tadinya sama sahabat cowok aku tuh kayak, Iyuh, lo tuh gak banget kalau udah gak ada cowok di dunia ini baru deh gue mau sama lo gitu. Sama dia juga gitu kayak, tapi dia tuh katanya pernah pas awal-awal kenalan tuh sempet yang kayak, Gak, aku tuh udah pernah ngeliat kamu tuh dari story teman-teman aku. Dia bilang gitu, dan aku bilang, kamu cantik tapi aku kan gak kenal, dia bilang gitu. Abis itu, pas awalnya kenal tuh, emang aku pas pertama kali ketemu juga, aku berasa kok nih orang tuh ngeliatin mulu ya. Terus dia tuh ngeliatin-ngeliatin, tapi dia ada rasa gak enak hati segala macem, jadi dia tuh gak bikin aksi apa-apa. Jadi kita tuh yaudah sahabatan, sampai akhirnya tiba-tiba, kayaknya dia gerak juga akhirnya. Kayak, oh gue deketin deh gitu. Tapi dia juga, pas sahabatan kita juga yang kayak, ih apaan sih lu gitu-gitu. Ternyata, terus orang-orang sering kan kayak, ih kalian tuh cocok loh, cocok loh. Terus aku kayak, ih gak banget deh, gak dulu. Makanya pas diber-berjadian, ya Allah itu aku umpetin dari sahabat aku tuh susahnya. Ya Allah itu lama, itu lama aku coba untuk umpetin karena aku malu kak. Jadi sebenernya inti lagunya itu itu. Tapi, ini pengalaman pertama kamu berarti yang sahabat jadi cinta gitu? Wah, oke. Nah, di dalam lagunya ini kan, kamu mengganding Fadi Alay Drusminan, jadi modelnya. Kenapa sih kamu pilih dia dan emang bener ya, lagu ini tuh untuk dia? Iya, karena kebetulan sahabat yang dari tadi saya sebut tuh dia. Jadi, modelnya itu emang, karena kan dia juga aktor kan. Jadi aku gak yang kayak, yaudah asal pilih, yaudah dia emang pacar sendiri aja. Terus, jadiin dia modelnya, enggak. Karena emang kebetulan dia kan juga ada, dia seseorang. Terus, ini emang lagu tuh buat dia, aku tulis juga karena dia. Jadi, aku gak mau model itu tuh tiba-tiba orang lain yang meranin. Karena kan aku udah ngerasa memiliki lagunya banget. Jadi, aku ngerasa sampai video clip-nya juga tuh, aku harus ada rasa relate sama diri aku sendiri gitu loh. Jadi, orang kalau nonton kan juga kalau kita ada rasa kepemilikan terhadap karya kita sendiri, Jadi, orang bisa lebih gam, lebih apa ya, nerimanya tuh lebih, lebih sesuatu gitu. Oh, lebih berumah kenal lagi gitu ya. So sweet banget. Ya ampun. Nah, tapi sebenarnya ya, cerita kamu sama si Fadi sendiri ini, seperti apa sih kalau boleh tahu? Apakah benar gitu dari chinlock, dari sahabatan, terus jadi cinta gitu. Kita tuh gak chinlock, kita tuh kalau ada orang bilang kayak, lo chinlock ya? Kita baru tuh langsung kayak, kita langsung melihat lehatan, terus kita langsung kayak, enggak. Kita tuh gak chinlock. Justru tuh aku benar-benar sadar kalau akhirnya, kayaknya gue suka sama lo deh. Itu tuh, dari awal gak suka sampai suka itu, pas kita berdua lagi gak kerja bareng. Benar-benar kita lagi ngelakuin pekerjaan masing-masing, dan kita yaudah kayak, Ketemunya tuh pada saat kita lagi mau main aja, pada saat kita lagi menongkrong. Disitulah tiba-tiba muncul. Karena mungkin kalau kerjaan kan, aku ngerasa, kita stuck di situasi yang sama selama berbulan-bulan. Baper, gitu-gitu tuh, hal yang kayak, semua orang bisa ngelakuin itu. Jadi aku ngerasa itu, antara worth it dan gak worth it gitu loh. Kalau jatuh cintanya, karena chinlock. Dan buat aku trust issue aja gitu, gak keuji benar-benar 100%. Kayak, bisa aja dia ngelakuin semua effort ini, buat kita. Karena kita lagi di lokasi yang sama, dan yaudah gitu loh. Terbangun kayak mistri aja gitu. Dan kayak di situ, tapi kalau begitu off kerjaan, Oh dia udah main di produksi yang lain, segala macem. Dia nih masih sama aku, terus aku yang kayak, oh kayaknya iya deh gitu. Nanti, berapa lama sih kamu sahabatan dulu, baru akhirnya pacaran gitu? Sebenernya sahabatannya gak lama. Cuman ini salah satu guy best friend aku yang langsung kliknya tuh cepet. Jadi, kita kenalan tuh dari Februari, dari situ langsung akrab. Terus di bulan apa aku lupa, aku ghosting dia dulu. Karena tiba-tiba dia menyatakan perasaan. Itu tadi kak. Kayak kaget gitu loh. Aku mundur, akunya mundur. Aku kayak gak yakin dong, kayak, ah ini seriusan gak sih nih orang kok tiba-tiba nyatain perasaan gitu. Apa dia gak sengaja gitu. Karena emang dia juga nyatain perasaannya kayak orang gak sengaja nyatain gitu. Terus ya, udah aku kayak mundur. Terus aku sempet ghosting dia 2 bulan dulu. Itu gak aku plan sama sekali. Emang perasaan aku belum sama aja gitu. Karena kan harus meyakinkan diri aku kan. Terus yaudah akhirnya sampai akhirnya mau berarti lumayan lama sih kayaknya. Lumayan lama gitu. Buat kamu sendiri ya, sosok Fadi itu seperti apa sih? Pasangan yang seperti apa sih? Baik sih, baik. Sabar banget. Yang aku bisa bilang tuh dia tuh sabar banget. Karena aku itu, kan anak pertama ya. Anak pertama, cucu pertama. Kadang-kadang tuh jiwa independen aku tuh keluar tanpa aku pengen. Dan aku tuh paling seneng kalau aku di-emong. Dan satu-satunya orang yang bisa, kayak orang yang bisa emong aku tuh papa aku. Papa aku sama mama aku. Bahkan sama Neona pun adik aku, dia lebih sering ngomong aku daripada aku ngomong dia. Karena lingkungan aku dimanapun tuh gak akan bisa ngomong aku gitu loh. Karena mereka ngeliatnya kayak, oh Naura anak pertama. Pasti kalau orang ketemu aku yang ditanya, adik-adik lu gimana gitu kan. Terus jadi aku kayak, tiba-tiba nemu sosok Fadi yang dari sahabat aku tiba-tiba, oh dia bisa ngomong aku juga. Jadi aku kayak, seneng sih, terus nyaman juga gitu. Oke. Kalau dari kamu sendiri, ada gak sih tips buat temen-temen di luar sana juga yang lagi menghadapi situasi sahabat jadi cinta. Atau friendzone dan mereka tuh takut kayak, aduh gue gak mau nyatain perasaan. Ah takut jadi merusak persahabatan gitu. Kira-kira dari kamu ada tips. Aduh, sebenarnya ya kalau mau tau gimana, aku tuh gak pernah takut buat kayak, aduh aku takut banget nih. Tapi kalau tiba-tiba putus, terus nanti aku jadi gak sahabatan lagi sama dia. Karena menurut aku, kalaupun kalian udah berani untuk menjalankan sebuah hubungan, berarti kalian udah siap dengan segala konsekuensi yang bakal ada. Dan kalaupun amit-amit putus, kalian akan kehilangan tali persahabatan kalian. Itu konsekuensinya dan putus itu pasti ada alasannya kenapa kalian bisa jadi gak dalam hubungan yang baik lagi. Kalau bisa putus baik-baik ya bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita udah bisa putus sama pasangan kita yang tadi sahabat kita, berarti artinya there's a reason yang bikin kita gak perlu mempertahankan itu lagi. Jadi menurut aku gak usah di-pressure-in ke, takut putus ke situ dulu. Kalau misalkan emang perasaannya lebih besar, logikanya dipakai tapi juga masih pengen, coba aja dulu. Dan coba untuk jalanin hubungannya tuh sebaik mungkin. Oke, dicatet ya Bella. Baik lagi nih ke lagunya kan. Ada gak sih lagu lain juga yang mungkin terinspirasi dari pengalaman pribadi kamu? Selain sih di depan matanya. Lagu aku yang rilisnya dua tahun lalu. Itu judulnya Menikmati Sedih. Itu lagu aku yang bener-bener aku juga dari sesuatu aku sendiri sih. Dan aku ngerasa itu lagu aku yang underrated karena judulnya Menikmati Sedih kan. Terus itu tuh pada saat itu aku lagi sedih banget sampai aku mempertanyakan diri aku. Aku tanyain self-worth aku. Terus aku jadi ngerasa kayak, kok bisa ya orang gini ke aku? Aku sampai sedih, boleh gak sih? Aku sedih segala macem. Tapi aku juga belajar gimana cara aku ngelewatin masalah yang bikin aku sampai merasa terpuruk gitu. Ya dengan cara menikmati kesedihan itu. Jadi diterima. Jadi aku gak lupa. Kadang-kadang kan kayak, hah lagi ada sedih. Terus kita nyari pelarian kan. Tapi jadinya lupa gitu loh. Enggak, kalau dirasain segala macem begitu sembuh tuh yaudah itu tuntah selesai. Longnya, harusnya lega. Aku belajar dan itu akhirnya jadi lagu. Serin banget kamu now. Amin. Oke. Kalau kamu sendiri diberi kesempatan nih untuk kolaborasi sama punya yang lain. Kira-kira kamu mau pilih syok? Kak Salpriadi. Kak Kunto Aji. Terus, Kak Kanadin. Siapa lagi ya? Kak Evie aku pengen duet sih. Waktu itu pemilik rindu tuh diciptain sama dia. Cuma aku pengen banget duet sama dia. Karena aku suka banget sama musik-musik yang ada unsur-unsur relate. Dan ada musikalnya. Terus musikalitasnya bagus. Tapi temanya tuh relate gitu. Kayak gitu lah. Pengen punya jati diri sendiri gitu. Oke. Nah, kalau untuk kedepannya sendiri untuk musik kamu ini. Kira-kira kamu mau bikin musik-musik yang seperti apa? Sebenarnya pengen musik yang bisa ngebantu banyak orang sih. Karena kan kadang-kadang kalau kita gak bisa komunikasi sama orang. Kita pengennya sendiri terus dengerin lagu kan. Jadi aku berharap bisa terus bikin lagu. Atau ngeproduce lagu-lagu yang relate dengan banyak situasi. Atau ngemen yang pasti semua orang lewatin. Jadi setidaknya kalau mereka gak punya seseorang yang bisa diajak ngobrol. Atau belum nemuin cara untuk memperbaiki diri mereka. Atau dengan masalah yang mereka lagi hadapin. Itu bisa dengerin lagu-lagu aku. Nah, penasaran juga nih sama dukungan dan reaksi keluarga kamu. Apalagi Fadi juga yang itu kan lagunya untuk dia ya. Gimana sih reaksi mereka dan dukungan mereka untuk lagu di depan mata ini? Keluarga aku selalu support ke karya aku dan karir aku. Mereka gak pernah putus supportnya. Dan mereka pastinya senang setiap kali aku bisa percaya diri akan karya-karya aku. Dan mereka itu terlibat dalam setiap prosesnya sih. Mau papa aku ya. Jadi mama aku tau aku tuh ngapain. Terus di karir aku, aku lagi mau lakuin apa aja. Mereka tau day to day. Aku ngapain. Kayak hari ini aku ditemenin mama. Oh iya. Sampai sekarang tuh aku lebih pilih buat ditemenin mama. Kalau ada aku yang cewek, si Niona. Kalau kerja tuh dia lebih kayak ke. Kan gak usah ditemenin gak apa-apa gitu. Tapi kalau aku tuh harus ditemenin mama. Maksudnya kayak gitu. Kenapa tuh kira-kira? Mama harus ada? Emang harus. Karena menurut aku tuh. Aku tuh kalau gak ada mama. Atau gak ada apa-apa tuh aku bosen. Kalau ada mama tuh aku lebih ngerasa. Apa ya? Ngerasa ditemenin. Terus setidaknya ada satu orang rumah aku tuh yang ikut. Pergi keluar rumah sama aku gitu. Kayak kemarin Pesta Porra. Aku ditemenin sama satu keluarga aku kan. Iya. Mama aku, papa aku, ade-ade aku nonton semua di depan panggung. Terus mereka pake baju official tim Naura. Terus aku ya. Terus kemarin. Awa, kemas banget. Kalau mama sendiri kira-kira ikut bantuin juga gak dalam? Bantu banget sih. Karena percaya atau enggak. Aku tuh jarang banget bisa nerima penilaian orang. Kayak, nah kayaknya menurut aku. Ini kurang deh, ini kurang deh. Kadang-kadang tuh aku masih bisa nemu celah. Kayak, enggak aku kurang sedih sama ide kamu. Gini-gini. Tapi kalau sama mama tuh, gimana? Pokoknya tiba-tiba ujungnya sama aja. Kayak selalu setuju. Kayak jalan pikir kita sama. Dan itu yang diterima sama orang-orang. Kayak aku pernah dong. Kayak jadi perbandingan. Kayak kalau aku ikutin cara pikirnya tim ini gimana. Terus bener aja kak. Itu bener-bener kayak jadi gak jadi apa-apa gitu. Begitu sama mama. Terus aku kayak, iya makanya kayak gini-gini deh. Terus pasti jadi aja. Gitu kan ya. Terus kayak. Kalau ada ide apa, aku tuh langsung ngomong ke mama-papa. Karena kan mama itu kan. Dari aku dulu sama papa kan bener-bener kayak. Apa ya, nge-manage aku juga kan. Jadi aku tuh selalu ada di dalam jangkauan mereka. Jadi aku selalu yang melibatkan mama-papa. Dan mama-papa juga selalu yang melibatkan aku setiap kali aku kerja. Jadi aku gak yang kayak. Tiba-tiba. Kak, kamu ada jadwal ini ya besok gini-gini. Enggak. Pasti mereka tuh kalau. Lihat aku sakit nih. Mereka yang langsung kayak. Boleh reschedule gak? Nah, orang kayak gak fit daya gini-gini. Tapi misalkan orangnya bilang. Kak, tapi gak bisa reschedule. Karena udah gini dari awal. Gimana? Masih bisa gak akan orangnya? Oh yaudah, gak apa. Tapi nanti mama temenin gitu. Kalau Fadi sendiri gimana reaksinya pas lagu ini? Kalau Fadi pastinya dia tuh. Awalnya tuh. Kalau kata Neona ya. Kakek dia saltingkade, kak. Awalnya tuh dia pura-pura gak denger gitu. Udah dipasangin kan. Udah dipasangin. Terus dia sesuai yang kayak gak denger, gak denger gitu. Terus aku kayak. Eh kok nih orang gini gitu. Terus dia pas udah. Pas dia terlihat dia ketawa-ketawa gitu kan. Karena aku tadi gak mau dengerin dia. Itu kalau dia gak jadi model videoclip gak. Aku kasih denger, kak. Sampai itu keluar. Langsung, Pak. Tapi pas videoclipnya keluar. Kalian nonton bareng-bareng gak tuh? Enggak. Jadi waktu itu dia juga lagi ada kerjaan kan. Terus aku kan juga pas videoclipnya keluar. Aku ada jadwal promo. Ya kan. Release day. Terus dia sendiri. Terus jadi kita nonton masing-masing. Nah, Naura itu kan dikenal sebagai penyanyi cilik ya. Ada penyanyi cilik. Terus sekarang juga aktris. Yang seri-seri juga hits gitu kan. Kalau kamu sendiri sebenarnya lebih suka, lebih enjoy tuh nyanyi atau nari? Nyanyi atau acting sih, Naura? Nyanyi sih. Karena menurut aku aktor-aktris tuh hebat banget ya. Bisa ngededikasiin waktunya 24 jam setiap hari. Di lingkungan yang belum tetap cocok sama mereka. Misalkan kayak, kamu harus stuck di lingkungannya selama beberapa bulan. Mau itu toxic atau enggak, kamu harus bekerja di sana 24 jam. Terus gitu, terus gitu, terus gitu, terus. Kalau aku kan enak kan? Yaudah kalau lagi mau syuting, yaudah ngerasain itu. Tapi kalau misalnya yang mau syuting, masih ada nyanyi. Segala macam. Dan aku tuh lebih pilih nyanyi sih. Karena emang dari kecil musik sih, Kak. Dari orang tua juga ya. Passionnya di musik, iya. Cuman dua-duanya kan hal yang baik kan? Terus pendatang rezeki juga. Betul, betul. Sekarang tuh gak bisa loh guys. Kerja cuma kayak mau doang. Kayak, kesana kebutuhan. Tuh, tuh. Betul banget. Semangin besar tuh, oh kebutuhan nih kayaknya nih gitu. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu? Iya. Betul. Oke. Terakhir, apa sih harapan kamu untuk single di depan mata ini? Semoga single ini bisa jadi pengingat buat teman-teman semua untuk tidak terlalu menolak. Tidak terlalu menolak sahabat kalian atau seseorang yang kebetulan kalian gak mau. Dan semoga lagu ini fresh juga dan semua yang denger tuh jadi semangat, jadi senang, kebooster. Dan segera menemukan pasangannya yang baik. Jadi gak perlu ngelewati hubungan-hubungan toksik dulu untuk menemukan rainbow. Gak perlu ya. Oke. Untuk menutup, boleh dong kamu nyanyikan sedikit dari lagu di depan mata ini. Sekaligus kasih tau para Bella semua. Kapan bisa didengarkan dan dimana. Oke. Reve aja ya. Boleh. Terlalu terbiasa, habiskan waktu denganmu. Rasain ditumbuh lebih dari biasa. Terperlu kata-kata, biar hati yang bicara. Cinta di depan mata. Jangan lupa ya, didengarkan di depan mata di semua digital platform mulai sekarang. Jangan lupa. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.